Sejarah mencatat Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda selama lebih dari 300 tahun. Belanda melebarkan kolonial, tanah air, dan banyak meninggalkan bangunan-bangunan penting bersejarah. Di Jakarta banyak bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan Belanda. Berikut 6 bangunan paling penting peninggalan Belanda di Jakarta. 1. Museum Kota Hila Museum Sejarah Jakarta jika mengunjungi kota tua, pasti akan menemukan banyak bangunan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda di wilayah tersebut. Sebab kota tua merupakan pusat pemerintahan India Belanda yang menurut aktivitasnya berpisah di sana. Salah satu gedung ikonik yang selalu menjadi patret wisatawan adalah Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Museum Kota Hila. Pelestarian Bangunan Kolonial Museum Patahila di Kawasan Kota Tua, Jakarta diketahui bahwa museum ini mulai dibangun pada tahun 1626. Bangunannya tidak berjalan mulus karena ketesan terturut-turut. Museum yang semulanya dijadikan gedung balai kota itu kembali dibangun pada 30 Mei 1626. Karena di atas terlalu kecil, maka gedung satu latai itu diperluaskan dijadikan gedung termahidu milik Batavia tahun 1710. Pusat Indonesia ditutup di Tentara Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Bangunan ini berpulsi sebagai tempat dikumpulannya logistik untuk para Tentara Jepang. Gedung bumi megah itu kembali beralih kubi pada 1952 sampai 1968 sebagai markah komando militer kota dan berganti nama menjadi kode 0503 Jakarta Marat per 30 Maret 1974. Bangunan ini diresemikan sebagai museum secara Jakarta oleh pemerintah. Yang kedua, Stasiun Tanjung Kriuk. Bangunan peninggalan Belanda yang masih ada dan bermutih baik hingga kini adalah Stasiun Tanjung Kriuk. Jika dilihat dari luar, bangunan Stasiun ini sangat megah dengan warna kutih yang mendominasi Stasiun ini dibangun pada tahun 1914 saat masa kepemimpinan Kepernur Jeneral AFP, Indentrop. Rumah Sakit Sipto Bangun Kusumo atau Rumah Sakit Sipto Bangun Kusumo merupakan salah satu rumah sakit tua yang berdiri di Tanah Batavia, Jakarta. Rumah Sakit ini awalnya menjadi bagian dari Stovia atau Sekolah Kedokteran di Batavia yang merupakan sikal bakal fakulitas kedokteran di Universitas Indonesia. Dengan adanya JBS, maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih baik karena fasilitas yang dimiliki cukup lengkap. Nama RSJM digunakan pada 17 Agustus 1964 usai diresmikan oleh Menteri Kesehatan saat ditutup Teresan Riongo. Yang keempat, Istana Merdeka Bangunan peninggalan Belanda yang satu ini sudah pasti dikenali oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Silinak, presiden peserta keluarganya tinggal dan menjalankan aktivitas. Gedung Istana Merdeka dengan warna putih dan ditopang oleh pilar-pilar besar itu dibangun oleh seorang Belanda bernama J.E. Parkra pada 1796 dan dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi. Pada tahun 1816, bangunan tersebut diambil alih oleh pemerintahan India Belanda dan dijadikan sesuatu kegiatan pemerintahan sekaligus umat tinggal gubernur diantara India Belanda. Setelah Indonesia mempromosikan selamatikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bangunan ini menjadi saksi bisu ditanda tanganinya natgah persetujuan lingkar jati pada 25 Maret 1947. Tahun kemudian, Istana Merdeka menjadi lokasi dilakukannya pertemuan antara wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta dengan kerenan perusahaan jeneral Belanda Habertun J.Fatmo Itulah peninggalan Belanda dan itu-itu-itu-nya Tetap saya terus menjana layak dikit Jangan subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan share